Halo Sobat Bunda Uni Ketemu lagi di tutorial Bunda Seperti biasa Selalu doa sebelum Melakukan kegiatan apapun Doa Bunda Untuk kalian dan untuk kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat Semoga kita selalu dalam Berlindungan dan pengawasan Sang penguasa alam semesta ini Dan semoga kita semua Diberikan rezeki hidayah yang melimpah Kesehatan Dipermudah semua urusan kita Dilancarkan semua usaha kita Amin Tugas kita hanya berdoa Berusaha untuk hasilnya Terserah sama yang di atas Untuk kalian ketahui Jodoh rezeki maut itu Rahasia ilahi Jadi dalam situasi apapun Jangan lupa berdoa Oke amin Oke Sobat Bunda Uni Terima kasih yang sudah setia bergabung Dan terima kasih juga yang sudah memberikan komen yang positif Terima kasih juga yang sudah memberikan komen-komen yang menghujat atau negatif Bodoh amat Oke Bunda tetap dengan tutorial Bunda tetap dengan review Bunda tetap dengan aktivitas Bunda Disini tutorial Kediri Bunda tidak memberikan siapapun Bagi yang suka Alhamdulillah Yang tidak suka silahkan pindah Oke Enak banget ya Bantunya ya Oke Sobat Di tutorial kali ini Bunda akan melakukan Pengaplikasian Satu produk Ini bukan di endorse atau apa Tapi Bunda sudah lama Mau melakukan tutorial ini Tapi selalu tertunda dengan Tutorial-tutorial yang lain Tapi Di sore ini Bunda baru pulang aktivitas Tadi Bunda pergi ke Daerah yang jauh banget Nih Baru pulang Habis cuci muka Muka bersih sekarang Bunda akan melakukan Tutorial tentang The Sim The Ordinary Kalau untuk istilah ini Mungkin kalian sudah sering dengar Tapi bagi yang Baru dengar atau belum dengar Bunda agak sedelasin sedikit ya Ini dia produknya Ini Bunda beli dalam botol yang Lumayan besar Bunda pindahin ke Botol-botol kecil Agar Bunda enak Untuk mengaplikasikannya Kayak darah di bentuknya ya Oke Ini dia Oke Bunda jelasin sedikit Bunda mulai catat tadi di kertas Takut Bunda lupa Soal ada istilah-istilah yang Bikin otak yang Sejengkal ini agak mumet Maklum sudah umur Jadi otak gak bisa diporsi Untuk berpikir lagi Jadi yang pikir yang enjoy-enjoy aja Otak ini akan plong Kalau Bunda ke mall Tapi otak ini akan tumpul Kalau Bunda melihat catatan Atau buku ya Oke Deordinary ini Sudah banyak di aplikasikan oleh para Beauty vlogger Baik itu di luar maupun dalam negeri Dan Bunda juga tertarik untuk mengaplikasikannya Deordinary Ini dia gambarnya Dia mengandung AH 30% Tambah BHA 2% Peeling solution Merupakan Dia juga mengandung peeling solution Jadi dalam bentuk peeling dia Merupakan peeling dengan komposisi utamanya Yaitu AH 30% Dan tadi awal udah ngomong Dan BHA 2% AH itu Alpa Hidroxyl acid Berfungsi untuk Efoliate Lapisan kulit paling atas Jadi paling luar sini dia Sehingga wajah terlihat lebih cerah Kayak pengelupasan Tapi dalam bentuk ringan Oke Sedangkan BHA Beta Hidroxyl acid Kalau tadi AH Alpa ini beta Oke Membantu membersihkan pori-pori Yang tersumbat Nah gitu enak menjelaskannya ya Dasar Bunda dulu guru kali ya Jadi enak-enak ngomongnya Bunda aslinya guru Guru yang terdampar Kayak tutorial Selain itu Dilengkapi oleh Tasmanian Ruberi Yang dapat mengurangi Iritasi Di kulit wajah kita Jadi dia pengelupasan Kulit paling atas Oke Harganya murah Dianjurkan Nah Dianjurkan Nah lupa lagi bunda itu kan Jadi Tadi Mengulangi Iritasi Karena penggunaan acid Oke Formulanya Mengandung acid Dengan konsentrasi tinggi Jadi bagus banget Ini dia Dianjurkan Untuk dipakai Oleh kalian Yang Sudah pernah Menggunakan acid Exfoliation Sebelumnya Dan tidak dianjurkan Untuk kulit sensitif Nah Oke orang azan Mulai syarat dulu ya Oke Sudah kelar ya Jadi Daripada Kalian memakai Alkohol Yang 70% Yang Ormanya juga Menyingat Minta ampun Mendingan pakai Ordinary ini Ini paling banyak Dipakai oleh Para-para beauty vlogger ya Enggak semuanya juga sih Ditu ya kan Yang melakukan tutorial Kayak bunda Pasti mereka pakai ini Nah Dia pengelupasan Di luar kulit Tadi yang orang-orang Bunda omongin Tapi Untuk kulit sensitif Jangan Oke Caranya Cara pengaplikasikannya Masa inggrisnya How to use Google bunda ini Oke Ini pegal Tadi bunda bawa Motor hampir Aduh Berapa jam ya Jadi Pengaplikasikan Ordinary ini Deordinary ini Harus Kulit muka Kulit muka Dalam keadaan Benar-benar Kering Jangan Jangan semi Digunakan Malam Malam hari Sebelum kalian Mau tidur Jangan gunakan Tiap hari Maksimal Boleh Dua kali Seminggu Cuman Oke Ini sangat bagus Untuk Pertama Untuk Anti aging Untuk bekas-bekas Jerawat Kemudian untuk Apa lagi ya Ya pokoknya Untuk Kulit-kulit kusam Yang udah mati Kulitnya Yang gak terbersihkan Ini sangat bagus Oke Sekarang guna Bunda pake dulu ya Hmm Bahasai formal Amat si bun Oke bunda Udah siapin Ini Hatomogi Skin Conditioner Kalau Istilah Kitanya Ini toner Tapi kalau istilah Orang Orang mana Ini dia ya Dulu bunda pake dulu Kalau istilah Orang Jepangnya Ini skin Conditioner Bunda pake dulu ya Walaupun muka Mereka udah bersih Tapi tetap Bunda pake ini Oke Memastikan benar-benar Steril Ini muka Yang udah Setengah abad Yang udah Tua Kalau untuk tua Kita gak usah Melawan kodat Tuhan Tapi untuk Menjaga Untuk merawat Itu harus Kemudian Bunda pake komen Kembali lagi Bunda berkomen Kembali lagi bunda berkomen ya Kemarin bunda pake komen Tua-tua aja Ya benar sih Tua-tua aja Tapi kan hobi kita masing-masing Kalau bunda punya hobi Ya gini Ini kesenangan bunda Bunda tipe orang yang gak bisa Ngumpul-ngumpul Tipe orang yang gak bisa Apa Ya Itulah Mendingan Di rumah Wikin tutorial Kalau gak Bunda Oke Di channel Unilex Lalu ada Aktifitas bunda Mungkin bunda ke mall Bunda kemana Kemana Itulah bunda Sebentar udah bersihin dulu ya Oke Udah kering Oke Bunda pake kaca aja Ini kaca diberi oleh Seorang teman Yang baru pulang dari luar Perasaan bunda Selalu diberi orang ya Oke lah Tak masalah Lagi bagus Kenapa Oke Kita mulai Taruh kaca di depan Bismillahirrohmanirrohim Jangan tiru ya Bunda Yuni Emang apa Adanya dia Oke Makanya Komen-komennya Macam-macam Yang masuk Tua bangka Tua bangka aja Mau pake krim mahal Mau apa Tetap ada tua bangka Ya Bodo amat Mau tua bangka Mau apa Kalau tutorial Muka sendiri Barang sendiri Jangan ngomel bun Oke Kita mulai Kita mulai Area jidat dulu ya Oke Oke Kita ratakan dia Tidak ada aroma Tapi dia Basah Tapi kenyal-kenyal gitu Jangan jatuh ya Kataku Oke Oh lebih cinta Ini mah gak masalah Di rumah dipraktekin Ini kan perawatan luar Jadi kita pake Jaraknya satu senti Dari Ruah mata ya Jadi di gulit Rasanya kayak Sembriwing Sembriwing Kayak semut Lagi berjalan gitu Jadi makanya Tidak boleh Guli sensitif Karena dia kayak Kita kesemutan Rasanya dia Benarkan Benarkan Kayak ginian kan Nanti Bunda Cucinya Pake Oselap air Angat aja Disini Ada bekas Luka sedikit Jadi dia Agak perih Kalau ada bekas Jerawat Dia berasa Selamat menikmati Disini Bunda Udah mulai Kusam Bunda Banyakin Dikit Disini Dia Oke Namanya juga Peeling Jadi Kayak ada Perih-perih Kayak ada Nusuk-ngusuk gitu Apalagi di area-area Yang dipangkal hidung Di dekat Tulang pipi Kemudian Di jidat Yang paling merasa Dekat pangkal hidung Oke Ini bunda Tunggu Selama 10 menit Nanti bunda bersihin Nanti di depan kalian Bunda bersihin Nanti pakai tisu basah aja Terus steril Jadi ini Bagus untuk Penglepasan ya Oke 10 menit Bunda kembali 10 menit lebih Bunda pakai Tisu basah aja Sebentar Menarahi Rasanya Semberi Semberi Wink Nanti Abis ini Bunda cuci Pakai Air bersih Yang paling berasa Di bagian Pangkal hidung Sini Wow Mantap Ini dia hasilnya Jadi iringan Kemarin Kemarin kan bunda Habis tanam benang Di sini Di kelopak mata Sembuk botok Di sini Mungkin Masih ada bekas Tusukannya Jadi pas tadi kena Di ordinary tadi Agak lumayan perih dia ya Mungkin kena Belum sembuh total Sama di sini Kemarin botok 3 titik 3 titik Jadi berasa Ini sekarang masih berasa dia Tidak apa-apa Nah ini Dia hasilnya Bunda akan Coba Pakainya nanti Dua kali seminggu Sampai yang Tentu-tentu tadi habis Nanti kita lihat Hasilnya Sepertinya kan Naik motor terus Jadi Ya gitu Muka jadi Kusam Dan Berminyak Oke Finish Ini dia Ini lumayan perih Di bagian pangkal Oke Sahabat Bunda Yuni Itu tadi Tutorial Tentang Sim Di ordinary Itu sangat bagus Dia merupakan peeling DHA nya tinggi Oh AH nya tinggi BH nya tinggi Jadi bagus Untuk pengelupasan kulit Bagian luar Sangat bagus dia Saya kan Kadang-kadang kita cuci muka Kalau apalagi bunda Asal aja gitu Jadi Tengah perlu sekali Oke Semoga video ini bermanfaat Semoga dapat Pencerahan yang Mulai berikan kepada Kalian semua Dan mohon maaf Ini Tutorial ringan Jadi bisa kita praktekin Di rumah masing-masing Gak masalah Tapi usahakan Kalau kalian berminat Dengan barang ini Usahakan belinya Yang ori Itu saran bunda Soalnya ini kita Aplikasikan kulit wajah Nah Bagi kalian yang pengen Chat dengan bunda Silahkan ambil Nomor WI bunda Di kolom Deskripsi Berapa kali Bunda ngomong Bunda Sangat slow Respon Untuk di kolom Comment Maka Bunda tulis Nomor WI bunda Di kolom Deskripsi Di bawah video Oke Nanti kita ketemu lagi Di tutorial bunda Berikutnya Tentang infus liming Maka jangan lupa Subscribe bagi yang belum Dan aktifin Notifikasi loncengnya Agar mendapatkan Notifikasi dari bunda Setiap bunda Bikin Video Oke Bismillah Sampai jumpa Di tutorial bunda Berikutnya Sampai jumpa